Halo komisah sahabat tani dimanapun Anda berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Alhamdulillah pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan semoga diberikan rezeki yang melimpah baik pemerintah masih di channel sutisno di masih di sudut pertanian kita mengawali tanam di musim hujan Desember 2023 ini kita memulai tanam kacang tanah di lokasi lahan porang kenapa kita memilih kacang tanah dari segi jenis tanaman ini memiliki jangka panen yang tergolong pendek hanya kurang lebih tiga bulan saja sudah bisa dipanen meliput rasa trauma tanam satu macam jenis tanaman yang tak tentu harganya yaitu porang yang harganya hancur sudah tak bisa diharapkan lagi tindakan ini kita lakukan di lahan porang yang belum tumbuh lebih awal satu bulan sebelum ada hujan bulan November 2003 yang lalu dari prinsip saya nanti ketika porang tumbuh kacang sudah umur dua bulan jadi tidak terlalu terganggu pertumbuhannya walaupun di bawah porang dan di saat daun porang mekar kacangnya sudah berisi dan tinggal menunggu siap dipanen dari sisi lain perawatan tanam kacang tanah sangatlah mudah menurut saya pribadi di lahan yang tidak terlalu subur pun bisa tetap panen apalagi kalau di lahan subur akan lebih bagus pupuknya pun cukup sederhana kita cukup pakai pupuk organik kristal atau granul sebagai penggemburan tanah masa tanam berikutnya juga teori tanam kacang paling gampang dilakukan oleh para petani di daerah-daerah kita mencari celah nantinya sebelum panen porang sudah panen yang lain kacang ataupun jagung bisa dikeringkan dan disimpan menunggu harganya naik dari harga sebelumnya ketika panen bersamaan biasanya harga relatif murah dari seringnya kita menerima penurunan harga ketika panen petani perlunya mencari celah peluang kesempatan yang ada dan petani tidak memanfaatkan kesempatan itu hanya celah kesempatan itu yang perlu diperhatikan oleh kita harus mencari teori dan situasi dalam pertanian yang berbeda dengan cara setat awal ataupun setat akhir teori tanam yang tidak biasanya petani menanamnya dan cara jualnya bisa dikeringkan atau ditunda menunggu harga lebih tinggi dan jangan ditawar-tawarkan ketengkulak kalau tidak mau dihargai dengan harga yang murah dan juga akan mengunci harga berikutnya dan sebagai antisipasi saja di awal musim hujan sebaiknya jangan terlalu luas tanam cabe dan sayuran seperti biasanya setiap tahun awal musim hujan dari penjuru pelosok pegunungan maupun persawaan panen bareng tanaman jenis tersebut ini yang sering saya alami harga sepertinya bisa diprediksi pasti murah di setiap tahunnya jadi pilihlah tanaman yang sesuai tetapi tidak beresiko harus secepatnya dijual jika panen harga masih murah percuma atau sia-sia rugi tenaga dan modalnya kurangnya kita peduli tentang adanya perubahan dasar dalam teori dan cara memperdagangkan hasil panennya maka sepertinya bisa dipastikan akan tetap mengalami harga seperti sebelumnya dan petaninya akan hanya menjadi sosok pelancar bisnis para tengkulak hasil panen yang dibudidayakan coba kita perhatikan para bisnis hasil panen di sekitar daerah kita masing-masing perbandingannya kita bertani 10-15 tahun dengan teori yang sama dari sebelumnya maka hanya pas di kebutuhan dan rata-rata sama sedangkan pemborong hasil pertanian atau tengkulak yang perlu waktu 2-3 tahun saja sudah di atas rata-rata sukses membangun bisnisnya dari hasil petani daerah sekitarnya dan biasanya yang bisa mengimbangi jadi petani yang sukses hanya para petani yang mau dan mampu merubah aset dasar kekuatan atau okol dan akal kecerdasan dari diri kita sendiri jadi bedanya hanya di akal dan okol saja para bisnis mengandalkan modalnya sebagai pendukung utama okol dan akalnya sebagai peran untuk memainkan kerjasama berdagang dan atau berbisnis rata-rata berhasil perbedaan yang mencolok kelemahan para petani di daerah saya kurangnya merespon hal tersebut itulah yang perlu kita prospek kembali dalam cara bertani yang akan datang dan selanjutnya pemeriksa dan sahabat YouTube semua mari kita terus berkarya sesuai bidang pertanian kita masing-masing tetap memberikan wawasan yang positif sesuai kemampuan di bulan dan akhir tahun 2023 dan akan memasuki tahun baru di 2024 yang tinggal beberapa hari lagi semoga kita selalu mendapatkan ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan di tahun 2024 yang akan datang kita semua memperoleh kesempatan yang lebih baik dan sukses dari apa yang sudah kita dapatkan dari awal Januari sampai akhir Desember di tahun 2023 ini keberhasilan dan keberuntungan juga kesehatan selalu menyertai kita semua demikian sedikit ulasan yang bisa kita sampaikan semoga ada manfaatnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!